game kedua ya gesya Indonesia melawan Amerika Super Candy kasih Pani Indonesia yang kita dan Amerika nggak punya stopper harusnya yang sekarang terlihat kita lihat di mana Fredrinnya tadi di game yang pertama bener-bener ngasih banget pressure tapi untuk kali ini United set mereka membawa Martis yang kita tahu ini farming speed ada stopper sehingga ya kita tahu dari Oke dengan fadinya masih butuh banget dia masih butuh banget pastinya untuk amunisi sosong rotasi dan bahkan dari us justru yang wari-wari kurus nah ini logis ketemu cuma ngelak ya aku bisa bilang tadi ya Oh retribution yang berhasil nah syutingan gini lo bro kehilangan satu neutral objective nya meskipun dibagian top line sana poe chicken coba untuk memberikan poe chicken berhasil di pick-off first bout diamankan oleh sorizo dan kali ini berserung berkali-kali untuk ngelakuin poking karena nah gini lo syutingan bro mereka kayaknya dari us nggak nggak ngasih kendor lagi mereka bakal coba terbalasin agresif nih syutingan dari sana kok ngelak-ngelak ya PC kentang kah dan ingatkan ya kalau misalnya martis di tangan best player one ini masih 100% win rate di NSC dan apakah dia sepowerful itu maka akan coba untuk melawan kontesnya di area turtle yang pertama bersiap sorizo berada di bagian depan fin belum dapetnya apa kok deh melonggironggir kameramannya tengg bye 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 ngeri hai 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 berhasil mencabut jawa dari waria Captain Veng dapat oleh Indonesia yang memang begitu menyebalkan ya Bagaimana pikirku kok kenapa rekaman yang muter-muter kayak dilok di grup dari unit saya sudah mulai dipanis sedikit demi sedikit dengan adanya agresif yang sudah mereka lakukan eh di arah gold lainnya pun ini masih belum terjadi ada santai dulu enggak sih yang berarti masih amat bro aja dan bahkan kasih dibeli ini naik itu udah langsung ngesekir ke arah kiri hammer sebagai nah pertama begitupun dari best player one ya yang malah ngelak-ngelak ya oh nantinya pun bahkan satu buah retribution Bang aku seluruhmu dari Stumble lalu Fadil sekarang udah jarang main Stumble ya guys ya kerja guys sempatnya sore sekarang main mobil lihat mobilisinya aja belum ready untuk bikin bersama sedangkan dibagian lagi-lagi pociken nggak bisa istri ada backup yang dilakukan oleh Moreno yang membuat dirinya terpanis dan ya ini bener-bener kerugian lagi Allah dan masih no point kill di amat bro-mid bro ini tuh stage meskipun dibagian di tengah contoh marketing ya ada wanping Wuhuh dan bahkan sekarang poin ke pertama untuk unit tapi Ben Duel break-in sekali masalah masih ngelak-ngelak surah auranya dan Iya dengan mortal kwi lah dia masih selamat ya mau ngelak dong setingan itu yang begitu mah ya bagaimana tadi ya tok-nya membuka sebuah penalti zone tapi verbirunya ketiga Hei! Hei! Keapa sih guys? Wah, dapet! Sud! Mundur! Nice, dapet! Saya disikinkan Ngewek! Tolong! Shooting-an! Asak, shooting-an apa tuh guys? Tadi ada sebuah WFD yang ngebuat dari base player 1 Karena Gak bisa mengeluarkan adi retribution SuperCAN yang datang tepat waktu Sehingga kali ini akan menjadi objektif tabungan Bagi tim Indonesia Ini nge-lag dari sana nge-slung Belum ada gangguan yang cukup berarti Ini angkanya kepotong dari layar Kok memang kepotong lah? Memang kepotong dari sana sih Turnamen nge-lag Oke Meskipun di bagian bawah Tadi keluarkan Gak pake saken Tapi saken masih bisa Menghindar Denia Purify Di waktu yang tepat menghindari Stuck dari Brody Yang kali ini Udah ada tiga member yang bersiap Membayang-bayangi Sisi Gotlin Apa ya guys? Turnamen nge-lag ya? Sumpah parah nge-nge-lag lagi Seperti yang menjadi jawabannya bijak juga Untuk United States Dan di bagian top lane Agar ada dua muter-muter anjir Eritelnya muter-muter kita Ya ikut muter-muter What? 3500 waw 3700 SuperSaken Masih kaya SuperSaken SuperCAN Eh eh SuperCAN deh Kalau Saken 4.000 Beda 300 Terus Veng Oke Ya Allah Ngelek-ngelek banget Torn apart memory Wuhh dia jadi pistol lagi Eh pedes ini masuk Masa Yato pedes ya Wih ngelek-ngelek Wah finn Torn Torn Masuk ke Yato Masuk ke Walen Masuk wala Wuhh 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 Itu advantage yang luar biasa Mengingat dengan adanya Apsosil Lepas Lepas Sorry ya Emosi keuntungan ketika tim fight dilakukan dan Nyato enggak bisa selamat dan kali ini masih dengan keunggulan gold dan juga experience membuat mereka bahwa masih memegang pulih orang-orang super sakit sabar di bagian bawah hei hei wah ngelag wih wah sukar juga lah wajib telung tiga masih bisa selamat meskipun kembali Yato yang mencuri Tui Afragan memukul mundur satu member itu sorry ya Allah super ken dari langit dia terus-menerus keluarkan tapi ya belum ada pertukaran karena kali ini presong wah sorry di tutup kamera kemana kamera telung terjadi isonya dipanis dan sepertinya hadir untuk bisa langsung clear satu wave di tengah sehingga outer mid turret yang memang harus kayak awal tadi pernah secara nyutingnya dari us yang sekarang mereka udah melakukan adanya sedikit pembalasan ini kenapa ini syuting ini eh power mereka mereka bisa dapetin biasa internasional lo guys Hai bahkan ini adalah ya perlu diwaspadain speed farmingnya karena bisa kita lihat dari best player one pun dia nggak bikin ke arah langsung ke Hunter strikenya dia bikin karena defensive item terlebih dahulu dengan ande-anti kiras serta adanya steel leg flash dan menuju karena mungkin satu buah Atena show betul dengan Hai Hei Wah PN gerakan tambahan PN waaay Desimet dengan membawa martis untuk sosok best player one mereka rapi banget sih dari segi tim fight-nya meskipun ah ngomolek banget semua mereka udah mulai bisa untuk mantis semua pergerakan dari Indonesia dan sebenarnya juga penggunaan dari Yuzhong ini mau coba untuk ngambil ke lini belakangnya Coba masih belum berhasil karena kita lihat fight chicken udah hilang empat kali Moreno nya pun masuk ke pick-up sekali tapi Black Dragon 4 mencoba men zoning out Oke tapi kali ini penalti zone ya penalti zone waaah dapet lote anjay matikah waa matik pukulin agenya pukulin karepot chicken 1000 HP tapi kalau demikian maksimal memang beroplayer dari Indonesia ini kehilangan cukup banyak HP Ultimate tidaknya Dragon from nombor 1000 HP yg siap lompat satu pencarian begitu baik ya bagaimana super Ken agen dengan satu buah retribution nya berhasil untuk bisa mengamankan Lord dan ini menjadi sebuah dorongan ya Allah ngeleng-ngeleng Astaghfirullah melihat adanya Lord yang berjalan di arah bottomline dan berkali-kali juga kali ini dari fachikan yang cukup follow wajah yang agak ngeleng-ngeleng wajah dimakan teman-temannya coba tuh wajah tapi yang masih luar dari area petraish lain sudah finn oleh finn tapi liat-finn di bagian bawah ini masih belum disentuh oleh teman-teman dari United States masih ada dan memberikan lagi superweight minion kedua untuk teman-teman dari Indonesia dan maksimalkan untuk pressure di area mid lane ya bakal coba untuk dimanage terlebih dahulu ya dari si wave-nya Valentina ambil ultinya iritel banget tuh dengan clear ya begitu cepat bahkan memaksa mengeluarkan semua retribution dan bakal web-rekan wih dapet tapi gak bisa maju tapi di sisi belakang Black Dragon transformation dibuka wajah kan runggul mundur lini belakang dari Indonesia Hai lotmu sehwantai yuk anju suut-sut wuhuy kak ketok kaya tapi kali ini masih ada pertempuran memasak kembali ada purifani keluarkan saikan memberikan pokingan damage-nya yang cukup sakit dan berhasil mengajurkan alat turnamen lag dan membuat keuntungan semakin banyak lagi di tangan Indonesia hmm dan ini outer turret yang akhirnya bisa vn mantep banget gerakan planking-nya nanti dari segi vision-nya dan altisonnya oke dia udah lakuin adanya trafik-trafik untuk bisa menginisiasi siapapun yang lewat dan mencari informasi pastinya dan akhirnya yang ngebuat kali ini dari tim eh turnamen lag justru udah mulai tertekan kita tahu dalam satu buah team fight ini best player one udah begitu luar biasa sorry buat kalian yang pusing ya iya satu kali ke pick-off aja dengan 100% kill participation yang dimiliki oleh martisnya dari best player one tapi pochicken nih yang memang dari tadi menjadi sandbag berjalan untuk United States sehingga warrior yang sebenernya notabene dia adalah seorang roamer ini nggak jadi target yang dituju justru ya wuh pochicken yang selalu ngelakuin zonja konsil konsil sekarang sudah mulai terdengar mencari keberadaan player dari Indonesia belum ada yang bisa ditarget dan bahkan ada inisiasi di bagian belakang pin lagi-lagi membuka vision-nya pochicken harus berhati-hati pochicken kenyang mencuri orange buff yang diberikan oleh best player one dan disengage adalah jawaban yang paling bijak mengingat dengan 12 detik lagi lord kedua akan segera respawn ngelak tapi nampaknya kali ini dari super kennya bakal coba untuk jalanin jauhnya dulu ya kita tahu mobilitas dari fanny ini begitu kencang sehingga dia bisa coba untuk langsung jalanin lain jauh dan bahkan join team fight di waktu yang cukup cepat dan ternyata parkour buffnya bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu oleh temen-temen dari United States mereka gak mau nih ada gangguan yang cukup terjadi dan mungkin udah level 15 karena best player one berfokus untuk bisa ngelakuin kontes di area lord yang kedua sama-sama level 15 ya jalanin wait wait santai dulu gak sih biru dulu gak sih mobilitas yang dimiliki ini mungkin agak sedikit lambat ya nanti 17000 asian guys 14 yang coba untuk bersembunyi di area bagian eh gak ketendang teng ya Allah super kena yang ketangkep juga guys karena iso what wait one strike push coy oh bro narizu moreno keluar what what Waduh Wah jatuh ramai ngelek Waaaaat Bro Game ketiga ya guys ya let's go Indopride